Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengkritisi penegakan hukum era Presiden Jokowi Dodo. Ia menilai bahwa di era Jokowi banyak praktik abuse of power atau penyalah gunaan wenang. Anak surung SBY itu juga mengkritisi demokrasi Indonesia yang diibaratkan sudah hampir jatuh ke curang. Kritik itu disampaikan AHY saat memberikan pidato politik dalam acara milat ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023. Menurutnya, imbas penyalah gunaan wenang di era Jokowi banyak yang merasa praktik penegakan hukum kini tajam ke bawah tumpul ke atas. AHY menyebut pengamanan kawan politik dalam urusan hukum sebagai bagian perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sebaliknya, pemakaian instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik sebagai abuse of power. Ia pun menyayangkan kedua hal itu terjadi di Indonesia. Di sisi lain, AHY juga mengkritik pedas demokrasi tanah air yang telah mengalami kemunduran di era Presiden Jokowi. Bahkan demokrasi Indonesia diibaratkan sudah hampir jatuh ke curang. Ia bahkan menyebut demokrasi Indonesia sebentar lagi akan jatuh karena semakin mengalami kemunduran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!